Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, sodara Anda pasti mengenal Aeromodeling Ya olahraga maskulin yang memainkan mini helikopter dengan remote control Nah di Surabaya, Jawa Timur, Aeromodeling tidak hanya sebatas menerbangkan mini helikopter saja Namun juga bisa mengajak helikopter berakrobat di udara Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam reportase malam edisi hari ini Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa Berputar, penuh kik tajam, naik turun dengan cepat, ditambah desingan angin dari baling-baling Membuat siapa saja bergidik berada di sekitarnya Ya ekstrim, inilah permainan Aeromodeling ala Umar Pria asli grestik ini memang seorang pilot Aeromodeling Namun dia merasa kurang jika bermain Aeromodeling sebatas untuk terbang biasa Ya, untuk bisa mengoperasikan Aeromodeling memang secara sepenuhnya mengoperasikan remote Namun sebelum bermain, pemeriksaan fisik dari helikopter harus diperhatikan Keseluruhan kondisi mekanik atau onderdeel harus terpasang sempurna Tidak ada yang kendor sedikitpun Dan untuk elektroniknya, seperti baterai, harus disiapkan dalam kondisi penuh Setelah siap, kita bisa mengoperasikan permainan ini Secara dasar, terdapat empat program yang harus dikuasai dari panel remote ini Pertama, tuas sebelah kiri difungsikan sebagai gas dan untuk bermanufar putar Sedangkan tuas kanan untuk mengoperasikan helikopter ke depan, ke belakang, hingga ke samping dan ke kiri Dari kemampuan dasar inilah, seorang pilot atau pengendali Aeromodeling bisa mengeksplorasi kemampuannya untuk mengakrobatikan helikopternya Seperti Aeromodeling T-rex milik Umar ini Tanpa ragu, dia bisa menukik tajam, terbang terbalik, hingga memangka seluruh rumputan Wah, lihat nih hasil karyanya T-rex Perbuatannya T-rex nih, dia bisa tersyukur rapi dan rata Tutan syukur nih, kalah rapi, kalah cepat Nah, Anda ngomong kalau maco Terus, gentle Gimana kalau nyobain potong rambut singkat dengan T-rex? Apa? Jelbab saya? Ah, ada T-rex! Ya, permainan dan atraksi cantik ini memang bukan tanpa resiko Umar pun dalam perjalanannya bertahun-tahun Memainkan permainan ini kerap harus mengalami crash ataupun kecelakaan Kalau crash itu tergantung Biasanya kita melihat dari elektronik maupun pad yang rusak Biasanya kalau crash normal, main blade rusak Terus juga main shaft, feathering, tail blade, tail boom Biasanya kurang lebih sekitar hampir 1,5-2 juta Tapi apabila servo kena, motor, ESG itu bisa sekitar 5 juta lebih Kapok gak? Sebenarnya bagi saya pribadi hati kecil tidak pernah kapok Kenapa? Karena memang tujuan saya ke depan adalah untuk lebih pada membangkitkan kembali gairah teman-teman di Nusantara untuk RC Aeromodeling terutama helikopter Ya, tak kapok Meski telah mengalami kerugian yang tak sedikit Umar dan timnya mengaku akan terus mengembangkan kemampuan Aeromodelingnya Hal ini sebagai upayanya untuk mencapai impian Bisa membawa pilot Aeromodeling menjadi juara Aeromodeling internasional Hingga bisa membawa nama harum Indonesia Dian Wida, Heru Dwi Sudarmanto, Probaya, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!